Hai cari dulu yang ada unruhnya nah ini seperti ini 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 unruh ini dapat mancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ini saya kasih tahu ya ke caranya mencari cacing di kebun ini bagaimana cara mencari cacingnya karena ikan musimnya sudah mulai musim menghadapi musim kemarau ya jadi sudah mulai anggel 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 tuh bani untuk mencari cacing Oke kita let's go mencari cacing oke sebelum menduduk ya jadi kita cari dulu yang ada untuknya nah ini ini seperti ini 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 untuk ini untuk baru ini bisa kita duduk di sini bisa kita ini nih 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 nah tapi kecil kita dapat cacingnya oke kita duduk lagi Oke yang ada yang ada untuknya kita cari yang ada untuk yang aja kari yang duduknya guys nah ini ini urutnya guys ini ini kita duduk ini guys cacingnya nih kita dapat cacingnya cari-cari yang ada untuknya ini ada untuk disini kita cari cacingnya guys ini cacingnya kita tutup lagi banyak guys jadi dalam mencari cacing itu kita harus cari tempat yang masih basah masih basah sehingga ini tempat berkembangnya cacing itu disitu banyak kalau di musim kemarau ini memang lebih susah mencari cacing ya Nah tetapi kalau nanti memang dan biasanya kalau musim kemarau juga harga catting di tempat penjualan kalau kita mau beli itu harganya juga sudah mulai lumayan naik ya Nah biasanya kita daripada repot-repot mencari kita bisa membeli tapi kalau kita tidak akan melihatnya kita mau mencari cacingnya kita dapat lumayan kita dapat lumayan ya guys ya 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 selamat menikmati ini ada telur ini kalau biar telurnya itu seperti ini guys ini telurnya cacing telurnya biar menetas dulu kita masih ini oke ini ada ini ternyata ini terima kasih 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 kita keruk-keruk ini oh ya guys oke kita tinggal duduk-duduk saja kalau memang di sini apa tempatnya itu banyak cacingnya nggak usah dilihat umpuknya atau kalau jenengan cari di tempat-tempat yang untuk membuang apa itu namanya kotorang ternak ya guys di tempat pembuangan kotorang ternak untuk sapi atau ayam atau juga kapping nah itu biasanya juga dijadikan tempat untuk cacing berkembang biak keren 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 kita hampir siapat biaya kita sudah dulu ini oke kita sudah cepat banyak ini oke kita saatnya kita gunakan untuk mancing di kalen ya kita nanti akan mancing di kalen bagaimana seluanya silahkan lihat video yang berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati